Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, bertemu lagi dengan Cikgu R Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia Jangan lupa selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan yang akan kita terima Pada kesempatan kali ini, saya akan masak tumis kacang panjang wortel ala Cikgu R Teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silakan simak video sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Pertama-tama, marilah kita potong-potong kacang panjang Di sini saya memotongnya pakai tangan, karena kebetulan kacangnya ini masih muda dan juga masih segar Selain itu, kacang yang dipotong dengan tangan, tidak menggunakan gundeng ataupun pisau Hasil tumisan cenderung lebih memes, artinya tidak kaku Dan sebaiknya, pencucian sayuran dilakukan sebelum dipotong-potong Karena jika pencucian sayuran dilakukan setelah dipotong-potong Dikawatirkan nanti sebagian vitamin akan larut bersama air Selanjutnya, kita potong-potong wortel menyesuaikan dengan bentuk kacang panjang Siapkan bumbu, kurang lebih 12 siung bawang merah 4 siung bawang putih Cabai merah keriting secukupnya, tergantung tingkat kepedasan yang diinginkan Karena kebetulan keluarga saya adalah hobi pedas, ini saya tambahkan dengan cabai rawit 5 putih kemiri Kemudian saya haluskan dengan sayak olek Nah, teman-teman boleh menggunakan blender ya Dihaluskan menggunakan blender Setelah lumayan halus, saya tambahkan gula merah Bumbu sudah halus Panaskan wajan dan tuang sedikit minyak Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tumis sampai berbau harum Masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan wortel yang sudah diiris Kemudian tumis sampai wortel dan kacang panjang menjadi layu Setelah kacang panjang dan wortel dirasa layu Tambahkan dengan air secukupnya Tambahkan garam Dan jika teman-teman suka, bisa ditambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa Aduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur rata Kemudian masak sampai tingkat kematangan atau keempukan sayuran yang diinginkan Dan ini juga disesuaikan dengan pemberian air ya teman-teman ya Jika mengendaki hasil tumisan tidak terlalu umpuk Artinya ada sensasi kriuk-kriuk dari sayuran Maka air yang ditambahkan hanya sedikit Dan memasaknya juga sebentar Sedangkan jika mengendaki sayurannya empuk Maka air yang ditambahkan juga agak banyak Dan memasaknya lebih lama Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan JQR Channel Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Supaya sayuran lebih cepat empuk dan lebih cepat matang Kita bisa menutup panci atau wajan selama memasak Jangan lupa cek rasa untuk menentukan tingkat keasinan Ataupun tingkat kemanisan yang kita inginkan Jika dirasa kurang asin ataupun kurang manis Bisa ditambah dengan garam ataupun gula Ketika air sudah berkurang atau sudah habis Kita bisa mematikan api dan tumis siap untuk diangkat Hasilnya, tumis kacang panjang wortel ala JQR siap untuk dinikmati Dan saya paling suka jika makan nasi ditemani dengan tumis kacang panjang wortel ini Ditambah dengan tempe goreng Sangat sederhana, tetapi terasa lezat, nikmat, dan bergisi Terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan video saya Semoga bermanfaat Dan sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silakan untuk subscribe Jangan lupa like, komen, dan share ya Nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Dengan resep yang insya Allah selalu menginspirasi dan menarik Sampai bertemu lagi ya Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!